Aumanku, raunganku. Tak lama kemudian, para tetua mengerti betapa mengerikannya teknik ini. Semua makhluk hidup di alam semesta, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang, semuanya berbicara pada frekuensi yang sama. Frekuensi ini tidak lain adalah suara lonceng yang jernih dan merdu. Pada awalnya, suara itu menyenangkan pikiran dan menyehatkan segalanya dengan tenang. Namun, setelah mendengar suara sepuluh ribu roh, suara itu menjadi semakin luas dan menggetarkan hati semua orang. Gemuruh, suara lonceng itu telah ditransmisikan oleh semua makhluk hidup di alam semesta. Mereka berkumpul bersama untuk membentuk serangan yang tak terlukiskan, mengelilingi Chen Jiu. Gelombang demi gelombang, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Itu sangat mengerikan. Ya ampun, jadi begini cara kerja transmisinya. Selama Chen Jiu tidak hancur, semua makhluk hidup akan terus menggantikannya. Cepat atau lambat, dia akan hancur. Teknik ini hampir tidak bisa ditembus. Cukup untuk membunuh semua dewa. Pemimpin klan tua memuji dan menantikannya. Chen Jiu harus mati. Darah prajurit darah naga akan tertumpah di keluarga mitologi kita. Kebencian wanita tua itu terlihat jelas. Huh, Sinto mendesah. Emosinya campur aduk. Kepala gajah dan tubuh manusia, wajah hantu dan tubuh iblis, bunga raksasa pemakan manusia. Gambar yang tak terhitung jumlahnya bergantian, lapis demi lapis, menekan Chen Jiu. Mulut mereka mentransmisikan suara lonceng, yang telah mengalami perjalanan waktu, menjadi lebih dalam dan mulia. Gemuruh, pada akhirnya, seolah-olah itu telah menjadi suara para dewa. Gelombang suara menembus ruang, menghancurkan waktu, dan menghancurkan reinkarnasi. Itu adalah serangan yang tak terhentikan yang mengguncang tubuh Chen Jiu. Sisiknya berdenting, dan dia hanya bisa memuntahkan darah. Chen Jiu, akui konspirasimu segera, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan dikutuk selamanya, teriak pemimpin kelantua itu dengan nada sombong. Sialan, karena kamu tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wajah Chen Jiu menjadi gelap. Nalar terakhirnya telah terkoyak, sebuah mahkota dewa muncul di kepalanya, dan dia berteriak, sepuluh tetes darah dewa, perubahan maha kuasa. Apa, kau tidak memiliki kuali naga maha kuasa, jadi bagaimana kau bisa melakukan transformasi naga maha kuasa? Berhentilah menggertak. Saat para tetua terkejut dan mengejek, transformasi Chen Jiu membuat jantung mereka berdebar kencang. Aura Chen Jiu sangat agung, agung, dan agung. Aura itu tampaknya bukan milik seorang suci. Seolah-olah pasukan dewa telah turun ke dunia, penguasa tertinggi penciptaan. Mengenakan mahkota di kepalanya, Chen Jiu tampak seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Chen Jiu membakar darah dewanya dan mengalami transformasi ekstrim. Pada saat ini, dia seperti dewa hidup yang tidak takut pada apapun. Dia melotot tajam dan melambaikan tangannya. Gambaran dari sepuluh ribu ras dan roh di udara semuanya hancur, tidak dapat direformasi. Mati, Chen Jiu mengayunkan tinjunya, menghancurkan langit kuno dan melenyapkan dunia. Dia seperti naga suci, meraung dan melahap lonceng mistis. Dentang, suara keras terdengar, dan lonceng bergetar, menghancurkan dunia primitif dan segala sesuatu di alam semesta. Formasi kuno mistis hancur total karena serangan ini. Semua orang sekali lagi muncul di aula istana mistis. Bang, bang, kaisar agung mistis yang kuat kehilangan dukungannya, dan tubuhnya dengan cepat retak dan menghilang dari dunia. Lonceng mistis jatuh ke tanah, dan gempa susulan bergema di udara. Kalah, ini tidak mungkin. Saat lebih dari sepuluh senjata suci jatuh, para tetua klan mistis tidak dapat menerimanya. Semuanya, bisakah kita bicara sekarang? Wajah Chen Jiu muram, dan dia menahan amarahnya dan berteriak. Junior, aku akan melawanmu sampai mati. Wanita tua itu menjadi marah, tidak mau menerima kenyataan itu. Dia mengambil senjata sucinya dan menyerang Chen Jiu. Berani sekali, Chen Jiu mencibir. Dia melangkah maju, dan langit serta bumi runtuh, menekan segalanya. Tunjukkan belas kasihan. Sinto berteriak cemas. Dia juga sangat khawatir. Pada saat ini, Chen Jiu seperti kaisar surgawi yang hidup. Siapapun yang berani menentang keagungannya sama saja dengan mencari kematian. Gemuruh, langit dan bumi meledak, dan sebuah lubang dalam tercipta di aula. Wanita tua itu, yang tadinya sangat sombong, kini berada di ambang kematian. Pemandangan yang sangat tragis. Berani sekali kau menindas klan mistis kita. Lawan dia. Dalam sekejap, para tetua berteriak dan menyerbu ke depan. Pilar surgawi suci terbakar, dan masing-masing dari mereka memegang senjata suci, menyerang Chen Jiu dengan kekuatan besar. Anda tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Chen Jiu meraung. Tubuhnya dipukul dan ditendang seolah-olah dia sedang memukul lalat di kuburan. Puluhan lubang besar tercipta di tanah. Para tetua keluarga mitologi yang sangat sombong itu semuanya lumpuh dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Chen Jiu meraung. Tubuhnya dipukul dan ditendang. Seolah-olah dia sedang memukul lalat. Lepaskan miar sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mengirim mereka ke liang lahat. Chen Jiu melotot ke arah mereka, dan Shen Duan serta yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani lagi menghentikan Kamui. Chen Jiu, Kamui tersentuh. Dia melompat ke pelukan Chen Jiu karena terkejut, dan memeluknya erat-erat. Dia bergumam, bawa aku pergi. Demi kamu, aku rela meninggalkan klan ini. Apa? Tidak? Mier, jangan gegabuh. Jangan bilang kau akan mengabaikan perasaan yang telah kami tanamkan padamu selama bertahun-tahun demi seorang pria. Pemimpin klan tua itu berteriak dengan susah payah. Ia tidak bisa menerima pilihan Kamui. Di matamu, yang ada hanya manfaat dan kekuatan. Perasaan apa yang bisa dibicarakan? Kamui membalas dengan marah. Hari ini, Chen Jiu mengalahkanmu, dan kau cukup beruntung untuk lolos dengan selamat. Bagaimana jika sebaliknya, Chen Jiuku, orang yang aku cintai, tidakkah kalian semua akan membunuhnya tepat di depanku? Ini, menghadapi situasi seperti itu, para tetua juga sangat malu dan tidak bisa berkata-kata. Chen Jiu, ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Kamui sedih, dan air mata mengalir di pipinya, tetapi dia dengan tegas memilih untuk bersama Chen Jiu. Tidak, Mi, R, bisakah kau mendengarkanku? Sinto memanjat keluar dari lubang dan menatap Kamui dengan memohon. Apa lagi yang harus kau katakan? Kamui menatap tajam ke arah Sinto. Dia juga sangat kecewa. Mi, R, meskipun pemimpin klan itu salah, dia melakukannya untuk melindungi kehormatan klan kita. Sebagai anggota klan, kamu harus mengerti. Kamu harus mengerti bahwa kita bukan klan biasa. Kita adalah klan yang telah diwariskan turun-temurun. Jika kamu pergi begitu saja seperti ini, bagaimana kita bisa menerimanya? Wajah apa yang harus kita hadapi di hadapan leluhur kita? Sen Dian sangat emosional saat mencoba membujuknya. Jika kita kehilangan harapan untuk mewariskan warisan, apa gunanya hidup? Mi, R, jika kau benar-benar ingin pergi bersamanya hari ini, maka akulah orang pertama yang akan mati di hadapanmu. Kata wanita tua itu dengan tegas. Karena dia ingin pergi, maka biarkan dia membunuh kita semua. Kata para tetua, mereka semua memohon kematian, dan wajah mereka penuh dengan kemurahan hati. Kau, bagaimana bisa kau bersikap tidak masuk akal? Kamui menegur dengan marah. Untuk sesaat, dia tidak berdaya. 552. Dia bisa pergi, tapi Kamui tidak akan tega membunuh mereka, kan? Bagaimanapun, mereka adalah orang tua yang membesarkannya. Selain masalah Chen Jiu, mereka juga menyayanginya. Manusia bukan tumbuhan. Bagaimana mungkin kita tidak punya hati? Pada saat ini, Chen Jiu berkata dengan tegas, tentu saja kita tidak berani melupakan kebaikan hati dalam membesarkan Mier, tetapi saya harap semua orang tidak akan menggunakan perasaan mereka untuk mengikatnya. Kalian juga harus menghormati pilihan perasaannya. Jika tidak, akan ada hari di mana dia akan meninggalkan kalian semua, karena orang yang tidak menghormati perasaan sama sekali tidak pantas mendapatkan perasaan. Ini, perkataan Chen Jiu tepat sasaran, membuat para tetua merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Iya, Chen Jiu benar. Jika kita tidak menghormati perasaan Mier, bagaimana kita bisa mengharapkan dia mengingat kebaikan kita dalam membesarkannya? Chen Dian adalah orang pertama yang menganggupkan kepalanya. Menurutku, perasaan di antara mereka berdua sudah cukup untuk mengguncang langit. Jika perasaan sejati seperti itu dihancurkan dengan paksa, maka keluarga mistis kita benar-benar tidak akan memiliki keturunan. Sinto, jangan bicara omong kosong. Tegur wanita tua itu dengan cemas. Apa? Apakah Anda masih ingin menghentikan mereka? Apakah kamu ingin Mier meninggalkan rumah dalam keadaan patah hati? Bahkan jika kita mengancamnya dengan nyawa kita, bisakah kita menghentikan tubuhnya? Bisakah kita menghentikan jantungnya? Sinto bertanya. Sekali lagi, para tetua terdiam. Pada akhirnya, para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah kepala keluarga tua, Sensi. Mereka berharap dia akan menemukan sebuah ide. Patriark, Mier memohon padamu. Tolong kabulkan permintaan kami. Oke. Kamui segera berlutut dan memohon pada Sensi. Chen Jiu, apakah ucapanmu tadi masih masuk hitungan? Tatapan Sensi menatap Chen Jiu tepat pada waktunya. Oh, apakah Anda berbicara tentang mythical pendulum? Tentu saja itu penting. Saat aku menikah dengan Mier di masa depan, aku pasti akan menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Chen Jiu langsung berjanji. Baiklah, jika kau benar-benar dapat menemukan pendulum mistis, maka itu adalah berkat dari Kaisar. Kami tidak akan menghentikanmu. Namun sekarang, kau tidak memiliki pendulum mistis, jadi kuharap kau tidak akan terus mengganggu Mier. Bisakah kau melakukannya? Kata Sensi lagi. Tentu saja, tapi jika kau terus memaksa Mier dan membuatnya tidak senang, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tatapan mata Chen Jiu yang muram membuat para tetua gemetar. Meskipun dia masih muda, memang benar bahwa Chen Jiu memiliki kemampuan untuk memusnahkan klan mitologi. Para tetua tidak punya pilihan selain mewaspadainya. Huff, Mier adalah kesayangan kita. Tentu saja, kita tidak akan membuatnya tidak senang. Meskipun mereka takut dalam hati, mereka tidak bisa membiarkan keluarga mitos kehilangan muka dengan kata-kata mereka. Bagus. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak keberatan. Chen Jiu, jangan berpikir bahwa kami setuju karena kami takut padamu. Biar ku beritahu, kami memberimu kesempatan ini karena kami tidak ingin Mier bersedih. Kau harus menghargainya. Sensi menegur lagi dan memberi jalan keluar pada dirinya sendiri. Benar sekali. Para senior, kalian semua teguh dan pantang menyerah. Aku mengagumi kalian. Chen Jiu juga buru-buru memuji mereka. Dia tidak mempermalukan para tetua. Manusia butuh muka, seperti pohon butuh kulitnya. Awalnya, jika para tetua berkompromi setelah kalah dalam pertarungan, mereka akan merasa sangat malu. Jika Chen Jiu mempermalukan mereka lagi, itu sudah cukup untuk membuat mereka bertarung sampai mati. Semakin tua seseorang, semakin tipis kulitnya. Ujian Chen Jiu membuat mereka merasa puas diri sejenak. Perselisihan itu perlahan meredah karena hal ini. Persyaratan umum kurang lebih disetujui. Para tetua tidak punya pilihan selain diyakinkan oleh Chen Jiu. Mereka tidak tinggal lama. Satu persatu, para tetua menggunakan alasan pemulihan untuk pergi. Selama Kamui tidak pergi, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagi mereka. Sebelum bandul mistis itu menghilang, mereka tidak akan bisa berhenti mengganggu Kamui. Itu hanya kata-kata untuk menipu diri mereka sendiri dan orang lain. Di aula utama, selain puluhan kawah, hanya tersisa kaisar surgawi Chen Jiu dan Kamui, si cantik jelita dan menawan. Chen Jiu, Kapan kamu menjadi begitu kuat? Kalau bukan karena kamu kali ini, aku pasti sudah dipaksa mati oleh mereka. Kamui sangat tersentuh saat dia memeluk erat pria ini dengan penuh kebahagiaan. Huh, ini cerita yang panjang. Tapi Mi Er, bukan hanya aku yang menjadi kuat, tapi tubuh bagian bawahku juga menjadi kuat. Chen Jiu telah bertarung untuk waktu yang lama. Dengan kecantikan dipelukannya, dia tidak bisa menahan pikiran penuh nafsu. Semakin para tetua tidak mengizinkannya menyentuh Kamui, semakin dia ingin menyentuhnya. Begitulah seorang pria, apa yang tidak bisa dia dapatkan selalu yang terbaik? Chen Jiu, kamu orang jahat. Tidak bisakah kamu tidak memikirkan hal itu setiap kali kamu melihatku? Aku masih seorang kaisar agung yang legendaris. Bagaimana bisakah kau berbicara seperti itu padaku? Wajah Kamui langsung memerah. Mi Er, apakah kamu tidak ingin melanjutkan garis keturunan? Aku hanya memenuhi keinginanmu. Oke. Ekspresi Chen Jiu berubah wajar. Eh iya, jangan bahas ini dulu. Chen Jiu, bagaimana kamu tahu kalau aku dalam masalah? Dia berbeda dari pria, dia lebih suka berbicara dengan pria tentang perasaan mereka terlebih dahulu, bukan langsung melawan mereka. Ketika perbuatan klan Longgu terbongkar, kupikir klanmu pasti akan menyulitkanmu. Tapi aku tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat dan begitu ganas. Kata Chen Jiu dengan wajah penuh keraguan. Benar sekali. Chen Jiu, memang ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Bahkan jika fakta bahwa kamu adalah prajurit darah naga telah terungkap, seharusnya tidak dipublikasikan secara luas, kan? Kamui mengerutkan kening, jelas tidak mengerti. Sekarang masalah antara kau dan aku telah diketahui oleh seluruh kekaisaran, ini sangat aneh. Sepertinya ada yang sengaja menargetkanku. Mereka ingin menggunakan tanganmu untuk menghukumku. Chen Jiu langsung mengerti sebab dan akibat. Saya khawatir hanya Mu Dayu yang mampu melakukan hal seperti itu. Apa? Mu Dayu? Bajingan hina itu? Aku pasti akan menghancurkan kerajaan mereka. Kamui menegur dengan marah, sangat tidak puas. Kekaisaran elemen kayu harus dihancurkan, tetapi kita masih harus bertahan selama beberapa hari lagi. Begitu kekaisaranku berdiri, aku akan bergerak menyerang mereka. Teriak Chen Jiu, yang sudah membuat keputusan gila di dalam hatinya. Chen Jiu, jika saatnya tiba, aku akan mengirim pasukan untuk membantumu. Kamui segera mendukungnya. Tidak perlu, Mi Air, jangan membuat para tetua klanmu marah. Kekuatan kekaisaran darah naga kita sudah cukup untuk menghancurkan kekaisaran elemen kayu. Kata Chen Jiu dengan percaya diri. Chen Jiu, kau benar-benar terlihat seperti kaisar yang tak tertandingi saat ini. Kamui mendonga untuk melihat kepercayaan diri dan sikap mendominasi Chen Jiu. Tidak diragukan lagi kau jatuh cinta padanya. Mi Air, apakah karena aku sangat tampan? Kamu tidak bisa menahan keinginan di hatimu lagi. Chen Jiu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tersenyum. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepatlah bantu aku naik tahta. Dasar bajingan, Sen Mi menatapnya tajam dan mengatupkan kedua kakinya erat-erat. Sosok rampingnya memang sedikit mesra. 553 Uh, Mi Air, akhir-akhir ini kamu terlihat semakin cantik. Chen Jiu membelalakkan matanya. Dia juga tertarik dengan persona Kamui. Dia bagaikan puisi atau lukisan. Dia tinggi dan ramping, dengan lekuk tubuh yang indah. Kulitnya putih dan lembut seperti batu giyok. Dia memiliki temperamen seperti Dewi dari zaman dahulu. Dia mulia dan berwibawa, membuat orang merasa sulit untuk mendekatinya. Mereka terutama ingin mendekatinya. Cek, kamu cuma bisa merayu orang. Coba ceritakan, bagian mana dari diriku yang cantik sekarang. Kamui melotot ke arahnya dan berkata dengan sedikit marah, jika kau tidak bisa memberitahuku hari ini, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ah, baiklah, mari kita ke sana dan bicara pelan-pelan. Atas saran Chen Jiu, keduanya tidak dapat menahan diri untuk duduk bersama di kursi naga yang luas itu. Cepat beritahu aku, Kamui sangat menantikan pujian dari Chen Jiu. Wanita mana yang tidak ingin dipuji oleh suaminya. Ayo, aku akan mulai dengan tanganmu. Chen Jiu berkata dan segera memegang tangan Giyok Kamui. Dia berkata, lembut seperti daun bawang, ramping seperti jari Giyok, pengerjaan yang sangat indah. Tangan seperti itu seharusnya hanya ada di surga. Jarang sekali melihat tangan seperti itu di dunia fana. Omong kosong, bagaimana orang lain bisa berbicara sebaik dirimu. Sambil membalas, senyum Sen Mi juga mengembang, sangat senang. Oh, lihatlah kulitmu, putih seperti salju. Aku berani mengatakan bahwa jika kamu pergi ke dunia fana, tidak ada wanita yang berani muncul. Chen Jiu segera mengubah topik pembicaraan. Mengapa? Apakah aku seseram itu? Kamui bertanya dengan bingung. Tidak menakutkan, malah menakjubkan. Wanita mana di luar sana yang kulitnya selembut kulit bayi seperti milikmu. Lihat kulit dan dagingmu, seperti kuncup bunga musim semi, lembut di hati. Chen Jiu tidak pelit memuji. Bagaimana mungkin, Kamui tersenyum semakin malu. Ayo, biarkan aku melihat payudaramu. Cek, payudaramu sempurna, ukurannya pas. Aku bisa memegangnya dengan satu tangan. Payudaramu kuat dan elastis saat disentuh. Semuanya adalah karya terbaik. Puji Chen Jiu. Tentu saja, dia ingin memanfaatkannya. Eh, jangan garuk aku. Kamui memutar bola matanya dan menjadi semakin menawan. Baiklah, biar aku coba. Cek, cek, ini enak, harum, dan lembut. Chen Jiu tidak menahan diri, yang membuat wajah Kamui memerah. Dasar mesum, aku tidak mau datang. Kamui tidak tahan lagi. Baiklah, mari kita lihat kakimu. Kakimu sangat ramping, lurus, dan proporsional. Apakah kakimu masih seperti kaki manusia? Chen Jiu sama sekali tidak lamban. Dia mulai membelai kaki panjang Kamui. Jika itu bukan kaki manusia, lalu kaki apa itu? Kamui sedikit kesal. Dia ingin mendengar penjelasan Chen Jiu. Itu hanya kaki peri. Itu gerbang neraka, kata Chen Jiu dengan yakin. Apa hubungannya dengan neraka? Kamui semakin bingung. Pikirkanlah, begitu Anda merentangkan kaki, pria mana yang dapat menahan godaan semacam ini? Bahkan jika kepala mereka pecah, mereka tetap ingin masuk. Jika ini bukan neraka, lalu apa? Kata Chen Jiu dengan sangat serius. Pergi sana. Jangan bilang begitu. Aku tidak akan merayu siapapun di sini. Kamui menegur dengan marah. Wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Buddha berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Chen Jiu tidak menahan diri. Dia masuk dengan kepala terlebih dahulu. Ah, dasar orang jahat. Apa yang kau lakukan? Jangan, uh, jangan. Kekesalan Kamui berubah menjadi erangan. Ia merasa sangat puas. Setelah beberapa saat, ketika Chen Jiu keluar dari, neraka Kamui sudah mabuk. Dia memutar matanya sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Chen Jiu, kamu benar-benar gegabuh. Jika para tetua tahu bahwa kamu menindasku seperti ini, mereka pasti akan membunuhmu. Baiklah, aku tidak takut pada mereka. Paling buruk, aku akan menghajar mereka lagi. Chen Jiu bersemangat. Auranya yang mendominasi bergema. Baiklah, biar aku cepat menjemputmu. Kamui akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Namun, ketika dia melepaskan kekuatan Chen Jiu, dia tiba-tiba tercengang. Ya Tuhan, apakah kamu masih manusia? Bagaimana itu? Mi, R, bukan hanya keterampilanku yang meningkat akhir-akhir ini, tetapi penisku juga telah tumbuh. Aku jamin itu akan memuaskanmu. Bagaimana? Chen Jiu tidak bisa merasa rendah diri saat ini. Dia memamerkan wajahnya dengan bangga dan sangat puas diri. Chen Jiu, aku khawatir aku tidak akan bisa membawa benda ini, kan? Kamui tidak bisa menahan diri untuk bergumam saat ini. Kamu bisa memainkannya sekali saja. Setelah itu, tidak akan terlalu besar. Lagi pula, semakin besar benda ini, semakin kuat kemampuanku untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Kamu seharusnya senang. Siapa tahu, mungkin kali ini, kamu akan menang besar dengan sekali kesempatan. Chen Jiu mencoba membujuknya dengan hati-hati. Benarkah? Kamui ragu. Wajahnya jelas penuh minat. Dia sangat ingin meneruskan garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, meskipun hal ini membuatnya sedikit takut, dia tetap menerimanya. Setelah hubungan cinta yang konyol, Chen Jiu akhirnya mendapatkan Kamui, Dewi Kuno dari Permaisuri Agung. Dia mengenakan jubah naga dan setengah dari payudaranya terekspos. Melihat penampilannya yang suci, terhormat, dan tak terkendali, Chen Jiu sangat senang sesaat. Di mata orang luar, dia adalah Permaisuri Agung yang agung dan perkasa. Namun, di hadapannya, dia hanyalah seorang wanita kecil. Dia bisa menikmati kecantikan dan kelembutannya tanpa ragu. Samar-samar, dia teringat sosok Permaisuri yang mirip. Sentuhan si tomboy itu juga tidak terlihat buruk. Wah, besar sekali. Kamui sedikit mengernyit dan bersumpah bahwa dia benar-benar telah mencapai batasnya. Pada saat ini, dia merasa sangat, sangat puas. Kehangatan, kepuasan, kenyamanan, dan ketenangan pikiran. Setelah sedikit rasa sakit, Kamui tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu adalah semacam kegembiraan yang datang dari jiwa dan tubuh, yang sepenuhnya membenamkannya di dalamnya. Mi, R, aku cinta kamu. Chen Jiu menatap lurus ke arah Shen Mi. Melihat wajahnya yang menggoda dan penuh kasih sayang, dia menciumnya dengan penuh kasih sayang. Jiu, cintailah aku sampai mati. Aku milikmu. Kamui bekerja sama dengannya. Untuk sesaat, mereka berdua benar-benar terjerat bersama, melupakan waktu, matahari, dan bulan. Bunuh, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya masih terjadi di benua Kian Kun karena perintah Chen Jiu. Pembunuhan suku penjaga adalah yang paling tragis. Mematahkan Kian Kun, melawan matahari dan bulan, suku penjaga menyapu bersih para penguasa feodal di lima negara. Di bawah kepemimpinan penjaga, mereka menduduki wilayah yang sangat luas. Namun, pada saat ini, musuh yang kuat menyerang. Tiga lelaki tua berpakaian hitam melepaskan domen langit suci dan mengebak rantai penjaga sepenuhnya. Bunuh, setelah kalah dalam penindasan kuat para Watsher, moral kelompok Taipan yang awalnya tak bernyawa itu melonjak sekali lagi saat mereka melawan para Watsher sampai mati. Darah dan api saling terkait, kejahatan dan hukuman terjadi. Tidak ada yang benar atau salah dalam perang, yang ada hanya kemenangan dan kekalahan. 554. Sekelompok besar penjaga berbaju besi hitam dengan ganas mengepung sekelompok manusia yang mirip Tyrannosaurus Rex, menyerang mereka dengan ganas dan kasar. Bangsa Hao ditindas oleh suku pengawas. Mereka bertarung dengan punggung mereka menempel di dinding. Mereka sangat kejam dan tak kenal ampun. Bunuh, para penjaga berbaju hitam itu tak terhitung jumlahnya. Mereka maju lapis demi lapis seperti bilah tajam, menusuk pasukan Tyrannosaurus Rex. Pasukan yang terdiri lebih dari seribu orang ini tidak dapat melawan dan terpecah belah oleh mereka. Tanpa penindasan yang kuat dari Watsher, yang lain tidak dapat menekan kekuatan militer bangsa Hao sama sekali. Lindungi tuan muda, di antara pasukan yang berjumlah lebih dari seribu orang, ada dua sosok muda yang sangat penting bagi mereka. Shouyin dan Shoumo adalah orang-orang yang telah menerima darah Dewa Chen Jiu secara langsung. Mereka memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Setelah itu, mereka dikatalisasi oleh kristal naga langit dan bumi. Kekuatan mereka saat ini telah melonjak ke tingkat kelima Grandmaster. Di antara generasi yang lebih tua, hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Para jenius seperti itu seharusnya dilindungi dengan baik dan menunggu mereka tumbuh. Namun, mereka tidak mau melakukannya. Mereka mengusulkan bahwa kebangkitan kekaisaran darah naga tidak akan terjadi tanpa bantuan mereka. Bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati, mereka akan bertarung sampai mati demi Chen Jiu. Mereka masih muda tetapi memiliki ambisi besar. Sang pengawas juga tergerak, jadi dia mengizinkan mereka bertarung. Perang itu kejam. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Shouyin dan Shoumo menjaga masa depan suku mereka. Berbagai suku tentu akan melindungi mereka dengan nyawa mereka. Mereka tidak mampu kehilangan mereka. Bunuh kedua bocah nakal itu. Seolah-olah mereka telah melihat kelemahan suku pengawas. Para prajurit yang lebih kuat menyerbu ke arah mereka berdua. Mereka haus darah dan kejam. Puff puff, cahaya berdarah meledak. Lengan beterbangan satu demi satu. Orang-orang yang telah bersumpah untuk melindungi Shoumo dan yang lainnya juga pasti menderita luka serius. Aku akan bertarung denganmu. Salah satu wacar setengah baya menjadi gila. Dia terjun ke dalam Iron Armored Army dan menghancurkan hidupnya sendiri. Dengan harga yang tidak dapat diubah, dia melukai musuh dengan parah. Tidak. Paman ketiga. Shouyin dan Shoumo begitu cemas hingga mata mereka memerah. Mereka berusaha melindunginya. Bagaimana mereka bisa tega melakukan itu? Untuk sesaat, mereka meraung marah dan tidak mau. Sementara Shouyin sedih, dia mengubah penampilannya yang malu-malu dan berteriak dengan gigi terkatup. Semuanya, jangan khawatir tentang kami. Teknik Lone Dragon Heart kami bergantung pada aura supremasi dan pengabayan semua orang di dunia. Jika kalian memiliki keraguan, kalian tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Minggirlah dan biarkan kami membunuh jalan keluar. Ini, para tetua ragu-ragu. Meskipun ini yang dia katakan, keselamatan mereka tidak bisa diabaikan. Biarkan kami keluar. Mata Shoumo juga memerah karena cemas. Aura kedua pemuda itu tiba-tiba berubah seperti aura seorang raja yang turun ke dunia. Mereka seperti raja iblis yang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu saja, setelah ragu-ragu sejenak, para tetua masih membuka jalan bagi mereka untuk membunuh jalan keluar. Dunia ini milik kita. Siapapun yang berani melawan akan mati. Aura mereka membumbung tinggi ke langit. Pada saat ini, Shouyin dan Shoumo memperlihatkan tubuh naga mereka yang ganas. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti dua pemuda. Sebaliknya, mereka terlihat seperti dua binatang buas yang gila. Uf-puf, di tangan mereka, darah berceceran. Daging dan tulang beterbangan di mana-mana. Prajurit berbaju besi tidak dapat melawan sama sekali dan tercabik-cabik oleh mereka. Sialan, bunuh mereka untukku. Raja Negeri Tiran juga terkejut. Dia bahkan memerintahkan para jenderalnya untuk maju ke depan seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Selalu ada batas kekuatan seseorang. Ribuan wacar terinfeksi oleh kedua pemuda itu. Mereka juga menjadi gila. Aura mereka memenuhi langit. Saat mereka meraung, seolah-olah sepuluh ribu naga sedang mengamuk. Masing-masing dari mereka berubah menjadi tukang daging dari neraka, mencabik-cabik prajurit berlapis besi yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran ini merupakan pertempuran paling hebat dan tragis bagi para wacar. Mereka menggunakan kekuatan dan tekad mereka untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada seorang pengecut pun di antara para wacar, dari yang tua hingga yang muda. Mereka semua adalah pejuang ulung yang pantang menyerah. Bum, di langit, suara gemuruh yang sama terdengar. Para pengawas juga bertarung dengan api sungguhan. Naga yang ganas itu mengamuk. Spanduk rangka yin yang di tangannya menyapu langit. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menangis saat spanduk itu memenuhi langit sejauh ribuan mil. Iblis dan hantu, bunuh mereka. Tiga tetua berjubah hitam tiba-tiba menebas tiga kali. Pedang itu menembus awan dan membalikkan alam semesta. Yin dan yang hancur, dan sein domain berguncang. Buka untukku. Lengan para pengawas itu setebal paha. Dia mengangkat panji suci tinggi-tinggi dan menahan tekanan dari ketiga tetua. Pembuluh darah di dahinya juga menonjol. Bum, dengan suara keras, para pengawas terhantam dan jatuh dari langit. Namun, ada sein domain di langit yang melilitnya, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Orang tua dari negara Dewa Perang. Apakah kau pikir aku tidak bisa mengenali kalian hanya karena kalian menyembunyikan wajah kalian? Para pengawas menjadi tenang dan meraung dengan kemarahan yang tak terhingga. Huff, kami tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak ada yang bisa dikatakan kepada orang yang sudah mati. Bunuh saja. Ketiga tetua itu saling melotot dan tidak mengakui apapun. Mereka mengangkat pedang mereka dan menebas ke langit. Boom. Seperti kemuliaan para Dewa, ketiga lelaki tua itu meminjam kekuatan Dewa Perang untuk mengaktifkan senjata suci mereka. Mereka ingin menghancurkan para pengawas dengan kecepatan kilat. Haha, orang yang bahkan tidak berani melihat dirinya sendiri ditakdirkan menjadi sampah. Pilar surgawi suci, pembakar darah naga, bantai Dewa dan hancurkan Buddha. Para pengawas tertawa, aura agung yang kuat menyebar. Dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya dan mengaktifkan pilar surgawi suci untuk menyerang dengan serangannya yang tak tertandingi. Raungan, kali ini, sepanduk rangkaian yang memanifestasikan Dewa dan Iblis. Namun, Dewa dan Iblis ini mencapai langit dan menginjak bumi. Tingginya tak terhingga dan agung. Ia melahap segalanya dan haus darah. Saat meraung, ia seperti tengkorak besar yang menelan pedang suci ketiga tetua. Gemuruh, pedang suci memasuki mulutnya dan menghilang. Setelah ledakan kuat, kabut hitam di langit menghilang. Alam suci hancur, dan ketiga tetua terpaksa mundur. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sialan, kalian benar-benar sulit dihadapi. Teman-teman dalam kegelapan, kenapa kalian tidak bertindak? Tidakkah kau menginginkan senjata suci? Ketiga tetua itu mengerutkan kening dan tiba-tiba berteriak ke sekeliling. Selama kamu bergerak, kami tidak akan bertarung denganmu untuk memperebutkan senjata suci. He he, kalau begitu sepakat. Setelah tawa yang menyeramkan itu, sepuluh sosok lainnya muncul dari kegelapan. Aura mereka tak tertandingi di dunia. Mereka semua adalah saint tingkat ketiga. Apa? Ekspresi penjaga segera berubah dan menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa ketika senjata suci bersinar di sembilan benua, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menarik beberapa orang jahat. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kemunculan senjata suci akan menjadi milik tiga belas leluhur suci. Ketiga leluhur suci biasanya hidup menyendiri dan tidak pernah keluar sama sekali. Namun, sekarang setelah mereka memiliki senjata suci kelas atas, mereka tidak perlu meminta apapun lagi. Ini sudah cukup untuk menggoda mereka. Semut-semut kecil ini berisik sekali. Aku rasa kita harus membasmi mereka terlebih dahulu, baru kemudian bertarung untuk mendapatkan senjata suci. Salah satu tetua bertopeng melambaikan tangannya, dan Aura mengerikan langsung menyapu ke arah prajurit pengawas dan bangsa Dahau yang berada di tengah pertumpahan darah. 555. Boom! Ini adalah nyala api Yin Yang yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, ia dapat menguapkan danau-danau besar dan membakar gunung-gunung dan sungai-sungai. Tidak dapat disangkal lagi, jika serangan ini benar-benar terjadi, suku pengawas dan bangsa Dahau juga akan musnah. Mereka akan mati sampai tidak tersisa abu. Tidak, mata sang pengawas langsung memerah, dan persendian tubuhnya menjadi tidak terkendali. Namun, serangan gabungan dari para orang suci dan domain suci menguncinya, membuatnya tidak dapat bergerak. Langit dan bumi, hanya aku yang tertinggi. Dalam menghadapi krisis yang tak tertandingi, para pengawas tidak hanya tidak takut, mereka bahkan menjadi lebih agung dan pantang menyerah. Kemauan keras itu berani bersaing dengan surga. Sudah berakhir, kita pasti mati. Tentara bangsa Dahau, dalam menghadapi serangan kiamat ini, semuanya kelelahan. Mereka semua berlutut di tanah, wajah mereka pucat pasi. Benar sekali, hanya aku yang unggul. Teguran keras terdengar, yang langsung menambah gelombang semangat dalam peperangan. Mendengarkan suara yang akrab dan bersemangat ini, semua orang dari suku pengawas terkejut, dan tanpa terasa menjadi jauh lebih bersemangat. Boom, ruang hancur, dan langit hancur. Sosok seperti dewa berjalan keluar. Tangannya yang besar menutupi langit seperti payung pelindung, melindungi keselamatan satu pihak. Tangannya yang besar meraih langit, dan api yinyang yang kuat langsung meledak dan tersebar. Auranya sangat kuat. Siapa dia? Pria berpakaian hitam yang menyerang itu tampak terkejut. Chen Jiu. Chen Jiu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang dengan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, mengapa kalian semua menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor? Apakah kamu pikir aku tidak tahu identitasmu? Bisakah kau menyembunyikan aura ajaib yang keluar dari tulangmu? Chen Jiu, kami tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kemuliaan para dewa, bunuh. Ketika para tetua melihat wajah Chen Jiu dengan jelas, mereka semua berubah warna. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Kisah Chen Jiu yang menekan suan huang bukanlah hal yang tidak berdasar. Karena mereka telah datang, mereka tidak akan mundur dengan mudah. Mereka segera bergabung, memanggil kekuatan para dewa, mengeluarkan senjata suci yang tiada taraf, dan bertarung sampai mati dengan Chen Jiu. Naga sejati tak terkalahkan, menyapu seluruh alam semesta. Chen Jiu meledak dan menunjukkan kepada semua orang apa artinya menjadi dewa perang. Dia menyapu delapan kehancuran, menginjak bumi, dan menghancurkan kekacauan purba dengan raungan. Dia memiliki keunggulan bawaan terhadap orang suci sihir dan orang suci perang. Boom! Dengan satu pukulan, Chen Jiu menghancurkan mantra terlarang tingkat tiga yang kuat. Lebih jauh lagi, dia bahkan menghancurkan senjata suci lawan, menyebabkannya berdering keras. Kekuatan Chen Jiu mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, pertempuran telah menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Tidak ada cara bagi mereka untuk memperlambat. Berbagai tetua memiliki ratusan trik di lengan baju mereka. Mereka mengorbankan darah mereka kepada para dewa dan memanggil kekuatan ilahi yang bahkan lebih kuat. Bahkan kemuliaan para dewa akan diinjak-injak di bawah kakiku. Chen Jiu sangat bersemangat. Saat mahkota dewa naga surgawi muncul, ia menghancurkan pasukan dewa. Keilahiannya melampaui segalanya, menyebabkan cahaya pasukan dewa meredup. Tuan muda tak tertandingi, kaisar darah naga tak tertandingi, klan penjaga bersorak keras, hati mereka bergetar, merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Kami bersedia menyerah. Sisa-sisa negara kaya tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Mereka berterima kasih kepada Chen Jiu karena telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak berani menentangnya lagi. Ketika pertarungan sedang berlangsung sengit, di sisi lain, kamu yang telah menerima bantuan sejati dari Chen Jiu, merasa malu dan kesal. Sudah waktunya untuk sidang pagi. Tubuhnya terbaring lemas di singgah sana naga, mabuk dan malas. Ekspresi seperti ini, penampilan yang menggoda seperti ini, bahkan dia merasa sedikit terharus saat melihatnya. Bagaimana dia bisa menghadapi para pejabat seperti ini? Dia tidak ingin menghadiri sidang pagi, tetapi Kamui berjuang untuk menggerakkan tubuhnya. Dia merasa jiwanya lemas, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Chen Jiu terlalu kuat, Kamui merasakan kenikmatan dalam benaknya. Seolah-olah dia belum kembali dari dunia abadi. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Seolah-olah setelah semalam suntuk menikmati kenikmatan, tubuhnya telah sepenuhnya ditaklukkan olehnya dan tak lagi mendengarkan perintahnya. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Semakin tidak ingin menghadapi sesuatu, semakin banyak hal itu akan terjadi. Sen Duan dan yang lainnya datang ke Allah utama terlebih dahulu. Ketika mereka melihat kemunculan Kamui, mereka sangat khawatir. Aku, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Kau boleh keluar. Beritahu semua orang bahwa aku tidak akan menghadiri sidang pagi hari ini. Kamui segera memberi perintah. Oh, Anda tidak akan menghadiri sidang pagi. Lalu mengapa Anda ada di sini, Yang Mulia, Sen Duan dan yang lainnya bingung. Aku, Kamui sangat marah hingga menahan nafas. Mungkinkah dia telah gila dengan Chen Jiwoo di sini kemarin dan tidak pergi sama sekali? Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, bukan urusanmu untuk memutuskan di mana aku berada, kan? Baik, Yang Mulia, kami akan pergi dan memberitahu semua orang sekarang. Sen Cheng segera menjawab. Ia menarik kedua tetua lainnya dan bergegas pergi. Hei, ada apa denganmu? Ada yang salah dengan Yang Mulia. Kenapa kau tidak membiarkanku bertanya dengan jelas? Kata Sen Duan dengan marah saat mereka berada di luar aula. Bodoh, tidak bisakah kau melihat ekspresi Yang Mulia sekarang? Pikirkanlah ekspresi istrimu, Sen Cheng mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Ah, maksudmu Chen Jiwoo melakukan itu pada Yang Mulia? Sen Duan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh kebencian, Chen Jiwoo ini benar-benar bajingan. Dia jelas-jelas menjanjikan kebaikan pada kepala suku kita, tetapi dia sebenarnya diam-diam mengkhianatinya. Sungguh tidak tahu malu. Set, pelankan suaramu. Kita harus merahasiakan masalah Yang Mulia. Kalau tidak, reputasi klan kita akan hancur. Sen Cheng berkata dengan putus asa sambil berusaha membujuk, pemimpin klan kita juga berarti bahwa dia telah menuruti mereka. Selain itu, Chen Jiwoo sangat berkuasa sehingga pemimpin klan kita tidak berani mencampuri urusan orang lain. Jangan khawatir tentang hal itu. Selama Yang Mulia bahagia, bukankah itu lebih baik daripada apapun? Tetapi bagaimana jika Yang Mulia tidak senang? Tanya Sen Duan. Pikirkan ekspresi Yang Mulia tadi. Apakah itu tidak menyenangkan? Sen Cheng mengingatkan dengan tatapan tajam. Ah, si brengsek Chen Jiwoo ini benar-benar tahu cara mempermainkan wanita. Pria dari klan Darah Naga tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dalam hal mempermainkan wanita, tidak ada yang bisa menandinginya. Kata Sen Duan dengan marah. Tidak ada kekurangan kecemburuan dalam suaranya. Jangan berkata kasar begitu. Itu Yang Mulia, bukan wanita sembarangan. Sen Cheng memperingatkan lagi. Oh, para pejabat datang. Ayo cepat hentikan mereka. Kalau tidak, kalau ada yang melihat, akan buruk bagi klan kita. Sen Duan menjawab dan bergegas menghentikan para pejabat. Di medan perang yang jauh, Ki Cheng Jiwoo menembus langit. Tiba-tiba ia menghentak jatuh dari langit seperti pilar dewa yang runtuh. Itu tak terhentikan. Boom, sosok lelaki tua yang tampak seperti dewa api itu juga hancur berkeping-keping di tempat. Pakaiannya robek-robek, memperlihatkan penampilan aslinya. Orang suci elemen api, kau orang tua, kau tidak bisa tidak mengambil tindakan. Chen Jiwoo tidak mengenali orang ini, tetapi teriakan pria berpakaian hitam lainnya sudah cukup untuk membuatnya tahu bahwa lelaki tua ini adalah karakter yang luar biasa. 556. Ah, aku, Sang Santo Api, memiliki tubuh surgawi bawaan elemen api, yang tidak kalah dengan tubuh ilahi elemen api teratas. Aku menjadi penyihir pada usia 3 tahun dan mencapai alam kesempurnaan agung dari penyihir tingkat 9 pada usia 5 tahun. Aku menjadi Santo pada usia 30 tahun dan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi saat itu. Tidak ada yang dapat dibandingkan denganku dan tidak ada yang dapat dibandingkan denganku. Bakatku adalah yang terbaik di dunia. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu hari ini? Orang tua, harga diri dan kemuliaanmu telah terkubur di sungai waktu bersama sejarah. Di era 4 klan besar dan 10 garis keturunan besar, kau bukan apa-apa. Chen Jiu meninju dan berteriak, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut celah, apa yang disebut kejeniusan. Raungan, pukulan itu seperti raungan naga sungguhan. Kuat dan tak terkalahkan, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Tubuh dharmaku, dewa turun. Teriak lelaki tua itu dengan enggan. Ia meminjam kekuatan ilahi yang tak terbatas dari surga dan berubah menjadi vulkan. Ledakan, sayangnya, itu masih belum cukup. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Tinju Chen Jiu langsung menghancurkan bayangan dewa dan menghancurkan tubuh lelaki tua itu dengan keunggulan yang tak terhentikan. Raungan, penyihir memiliki tekad yang paling kuat. Dia meraung dan melolong seperti iblis, dipenuhi dengan kebencian dan kengganan yang tak ada habisnya. Akhiri saja, mati. Menanggapi hal ini, Chen Jiu melambaikan tangannya dan menghisap dewa dan iblis, membantai semua Buddha. Kemauan dan jiwa mereka yang kuat tidak dapat melawan sama sekali. Mereka diserap di tempat dan lenyap menjadi ketiadaan. Seorang jenius surgawi dari suatu generasi, seorang santo dari suatu generasi, telah jatuh begitu saja. Yang lain tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Mereka bahkan berpikir untuk mundur. Setelah bertarung cukup lama, mereka tidak bisa menang sama sekali. Sebaliknya, mereka ditekan oleh Chen Jiu dan membunuh seorang saint yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak takut membunuh? Chen Jiu tidak berhenti dan menyerang salah satu dari mereka lagi. Yang lain terkejut dan tidak berani melindunginya. Mereka semua mundur, mencoba melarikan diri dari langit. Jangan berani-berani kabur. Kau mencuri senjata suci milikku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Penjaga itu mengejar tiga orang suci. Chen Jiu, kami telah menyinggungmu hari ini. Tolong jangan salahkan kami. Kita akan bertemu lagi. Delapan orang tua lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua membuka pintu luar angkasa dan memasukinya. Kau ingin pergi? Bagaimana bisa kau melakukan itu tanpa izinku? Chen Jiu berteriak seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Dia berteriak, Gerbang Iblis Iblis turun Raungan Di udara, portal kerangka besar muncul, disertai dengan raungan yang kejam, haus darah, dan hirup pikuk. Roh-roh raksasa yang jatuh memenuhi ruang, menyebabkan seluruh ruang tercemar oleh iblis. Portal spasial orang-orang kudus langsung terkorosi, dan mustahil untuk melarikan diri ratusan juta mil jauhnya. Ya Tuhan, apa ini? Gerbang Bagaimana bisa ada begitu banyak roh raksasa-raksasa? Bukankah neraka sudah ditutup sejak lama? Bagaimana bisa ada begitu banyak iblis? Bagaimana Chen Jiu melakukannya? Bagaimana dia bisa memanggil iblis? Dalam keterkejutan, wajah orang-orang tua itu menjadi pucat karena penyesalan. Tepatnya ada tiga ribu roh raksasa yang jatuh. Meskipun mereka bukan orang suci dari alam ketiga, mereka semua memiliki kekuatan orang suci alam kedua. Iblis pada umumnya lebih kuat daripada manusia. Orang suci alam kedua mereka setara dengan sepuluh orang suci alam kedua. Meskipun mereka tidak sekuat orang suci alam ketiga, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Selain sifat jahat mereka, manusia sangat waspada terhadap mereka. Oleh karena itu, tiga ribu orang ini cukup untuk menahan delapan lelaki tua itu. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh mereka. Boom, terdengar ledakan, diikuti teriakan lagi. Para tetua terkejut dan terbangun. Chen Jiu, dewa pembantaian yang lebih agung, masih ada di sana. Dialah sosok yang harus mereka waspadai. Bunuh, serang. Orang-orang tua itu langsung mengerti. Tanpa ragu, mereka membakar darah esensi mereka, memanggil kekuatan ilahi mereka, menggunakan senjata suci mereka, menghancurkan roh raksasa yang jatuh, dan terbang ke langit. Gemuruh, di udara, pertempuran telah mencapai titik didih. Namun, yang membuat orang-orang tua gemetar adalah bahwa ada tiga ribu roh raksasa jatuh. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, tidak ada habisnya. Setelah membunuh satu, yang lain akan segera menggantikannya. Dalam situasi saat ini, Chen Jiu tidak perlu menyerang. Tiga ribu roh raksasa jatuh dapat benar-benar menguras mereka sampai mati. Namun, Chen Jiu tidak mau menunggu. Dia menemukan celah dan meninju, langsung menghancurkan tubuh fisik salah satu lelaki tua itu. Jiwa lelaki tua itu mengembara, dan dia berteriak dengan gila, tidak. Aku tidak bisa mati. Aku, Jin Sanba, memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku adalah kebanggaan surga. Di akademi, aku telah memenangkan banyak kejuaraan dan kemuliaan. Dalam hidupku, tidak ada jalan lain bagiku kecuali kemuliaan. Narsisis, mati saja. Chen Jiu mengerutkan bibirnya, sangat meremehkan. Dengan lambayan tangannya, dia memasuki jiwa lelaki tua itu dan mengubahnya menjadi poin pahala. Chen Jiu, jangan bunuh kami. Kami bersedia meminta maaf padamu. Kami di sini bukan untuk merebut senjata suci. Kami hanya di sini untuk melindungi wilayah negara Dewa Perang kami. Ketiga orang suci Dewa Perang itu jelas-jelas gelisah. Melindungi integritas wilayah Anda, izinkan saya bertanya. Apakah kami telah menyerbu wilayahmu? Chen Jiu mendengus, sangat tidak puas. Kami hanya berjaga-jaga. Kami ingin menunjukkan kekuatan kami dan membiarkan mereka menjauh dari perbatasan kami. Kami tidak punya niat lain. Ketiga ahli alam suci itu sangat sedih dan memohon, jangan bunuh kami. Kami adalah tetua tertinggi dari negara Dewa Perang. Wewenang kami lebih besar daripada Kaisar. Oh, kalau begitu, bukankah sudah sepantasnya menggunakanmu sebagai tumbal? Chen Jiu mencibir dan meninju, menyebabkan salah satu lelaki tua itu meledak. Tidak, Chen Jiu, jangan gegabuh. Jika kau membunuh kami, para senior penyendiri dari Akademi Dewa Perang akan muncul ke dunia. Saat itu tiba, Kekaisaran Darah Naga akan menghadapi bencana. Kedua lelaki tua lainnya buru-buru menegur. Apakah Anda mengancam saya? Sayangnya, saya tidak pernah takut dengan ancaman. Mati saja. Chen Jiu meninju berulang kali dan dengan cepat menghabisi tiga orang suci dari Akademi Dewa Perang. Auranya menembus langit saat dia berteriak. Memangnya kenapa kalau kamu dari Akademi Dewa Perang? Kalau kau membuatku marah, aku bahkan akan membunuh Dewa Perang. Chen Jiu, kau tidak akan bersikap sombong lagi. Beraninya kau tidak patuh dan menghina para Dewa. Para Dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Orang-orang tua itu sangat marah. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menghujat iman di dalam hati mereka. Lebih baik kalian pikirkan diri kalian sendiri dulu. Aku juga tidak akan membiarkan kalian lolos. Chen Jiu menegur dengan dingin dan meninju lagi. Kemana pun ia lewat, gunung, sungai, bintang, dan bulan hancur. Kekacauan terjadi dan semuanya hancur. 557. Ah, Chen Jiu, demi martabat para Dewa, kami akan bertarung denganmu sampai mati. Pada akhirnya, para tetua menjadi mengamuk dan memilih untuk meledakkan diri. Kamu tidak punya hak. Tangan Chen Jiu turun. Yang mengejutkan, sebelum meledakkan diri, dia telah membunuh semua leluhur dan menyerapki darah mereka, sehingga mengakhiri pertempuran. Tuan muda tak terkalahkan. Kekuatan ilahi Kaisar Agung tak tertandingi. Para pengawas terguncang dan mulai bersujud menyembah. Kaisar Darah Naga, terimalah penghormatan kami. Kami, bangsa besar, bersedia menyerah dan berjanji setia. Bangsa besar kehilangan semua kepercayaannya. Ratusan ribu orang berlutut di tanah dan membungkuk kepada Chen Jiu. Tuan muda, kami telah membuatmu khawatir. Kami tidak berguna. Para pengawas menundukkan kepala karena malu di hadapan Chen Jiu, wajah mereka penuh dengan rasa bersalah. Jangan khawatir. Kita semua keluarga, jadi tidak perlu bersikap formal. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk berkata, cepat pergi bersama mereka untuk merebut kembali wilayah mereka. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Baik, Tuan muda. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan menyelesaikan misi kami untuk memulihkan Kekaisaran Darah Naga. Para pengawas dengan hormat mengantar Chen Jiu pergi. Di Istana Megah Negara Ilahi Suan Huang, seorang kaisar yang cantik dan tampan mengenakan mahkota naga di kepalanya dan jubah kuning di tubuhnya. Dia sangat bermartabat, dan aura Kekaisarannya memancarkan kemuliaan yang tak terbatas. Yang mulia, sisa-sisa Kekaisaran Kin tengah memperluas wilayah mereka dan merebut kembali kekuasaan mereka di negara-negara tetangga kita. Mereka berencana melawan hukum. Hati mereka layak untuk mati. Ratusan pejabat berbicara di Istana Suan Huang yang megah, semuanya sangat tidak puas dengan Kekaisaran Kin. Kebangkitan Kekaisaran Dragon Blue tidak dapat dihentikan. Suan Ling berkata, wajahnya sedikit memerah. Dia tentu tahu bahwa ini karena kekuatan pria itu. Terhadap Chen Jiu, Suan Ling mengagumi keberanian dan kecakapan bela dirinya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak puas dengan caranya melakukan sesuatu. Setiap kali dia memikirkan bagaimana dia menggodanya, dia ingin memarahinya habis-habisan. Untungnya, Chen Jiu tidak tahu apa yang dipikirkan Suan Ling. Kalau tidak, dia pasti sudah mati karena dendam. Dia berani bersumpah bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menggoda Suan Ling. Dia hanya merogoh saku Suan Ling untuk mencari tahu kekayaannya. Itu hanya untuk mengebiri dia. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia seorang wanita? Ketika Chen Jiu menarik tangannya kembali, itu murni sentuhan naluriah. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Yang mulia, kekaisaran darah naga bahkan belum berdiri, dan mereka sudah memprovokasi martabat kita seperti ini. Begitu mereka melakukannya, bukankah Suan Huang kita akan ditindas oleh mereka? Para menteri mulai berbicara satu demi satu. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini memburuk. Kita harus menekan ekspansi mereka dan menghentikan mereka mendominasi. Saya yakin kalian semua tahu tentang masalah Chen Jiu. Saat itu, dia sendiri yang menekan Suan Huang kita. Jika kita melawannya sekarang, Suan Huang kita pasti akan menderita kerugian besar. Suan Ling mengerti bahwa pria ini tidak bisa diprovokasi saat ini. Jika dia memprovokasinya, itu pasti akan menjadi bencana. Yang mulia, Chen Jiu telah mencuri permaisuri kita. Apakah Anda akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam pada mereka? Para menteri berteriak kesakitan. Jika kita tidak melakukan apapun, bukankah dunia akan menganggap kita lemah dan dapat diganggu? Apakah begitu? Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencoba membiarkan mereka menyentuh wilayah kita? Suan Ling mencibir dan memerintah dengan nada mendominasi. Tidak perlu membahas masalah ini lagi. Sampaikan perintahku. Jika pasukan kin tidak menyerbu wilayah kita, semua jenderal yang berani menyerang akan dibunuh tanpa peduli hidup atau mati. Yang mulia, jika Anda memberi perintah seperti itu, Anda akan membuat kami semua sangat kecewa. Banyak menteri yang tidak mau menerima hal ini. Sebagai kekuatan terkuat kedua di benua itu, mereka tidak bisa menoleransi hal seperti itu terjadi. Jika kalian tidak ingin bekerja lagi, kalian dapat melepas baju besi kalian dan kembali ke ladang. Mereka yang tidak mematuhi perintahku adalah pengkhianat kekaisaran. Suan Ling berbicara dengan nada mendominasi untuk menekan para menteri dan jenderal. Dia tidak membiarkan mereka bertindak gegabu untuk menghindari bencana yang fatal. Suan Ling tahu bahwa pria ini mengerikan. Niat awalnya adalah untuk kebaikan orang-orang ini. Sayangnya, beberapa orang begitu bodoh sehingga mereka tidak pernah bisa memahami kebaikan orang lain. Yang Mulia, Anda benar-benar mengecewakan kami. Suan Triblet dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan membantah. Untungnya, tetua Wu Hui dan yang lainnya tidak tahan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalau tidak, negara ilahi Suan Huang kita akan benar-benar dipermalukan. Apa, maksudmu tiga tetua agung sudah pergi untuk menghentikan pasukan Kin? Ekspresi Suan Ling berubah. Dia langsung berteriak, Omong kosong, ini omong kosong. Jangan bilang kalau kamu menderita kerugian kecil di tangan Chen Jiu. Yang Mulia, justru karena kita telah menderita kekalahan, maka kita harus bangkit kembali. Suan Triblet berkata dengan marah, kita harus mengembalikan nama baik negara dewa Suan Huang kita. Kita harus memberitahu dunia bahwa siapapun yang berani menyerang negara dewa Suan Huang kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kamu, aduh, kamu akan menyesal. Suan Ling menegur dengan marah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan meninggalkan Ola di tempat itu. Yang Mulia, apakah Anda takut dipukuli? Mengapa Anda begitu takut dengan negara Qin? Saya pikir ketiga tetua agung pasti akan kembali dengan kemenangan kali ini. Iya, Yang Mulia masih terlalu mudah. Para Menteri dan Jenderal berdiskusi dengan bersemangat. Mereka cukup tidak puas dengan tindakan Suan Ling. Mereka merasa bahwa tindakan ketiga tetua agung benar-benar memuaskan. Suku Qin adalah kekuatan besar, jadi mereka sangat akrab dengan pengerahan pasukan dan penyerangan serta pendudukan pasukan. Mereka telah dikucilkan oleh negara ilahi Suan Huang, diusir dari tempat asal mereka, dan dipaksa menghabiskan seluruh waktu mereka di dunia es dan salju. Masing-masing dari mereka memiliki perut yang penuh amarah. Sekarang, mereka akhirnya bisa menunjukkan kekuatan mereka dan membalas dendam. Setiap anggota klan Qin tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka sangat bersemangat. Mereka tidak takut mati di medan perang. Mereka membunuh sampai negara-negara lain ketakutan. Beberapa negara kecil bahkan menyerah setelah mendengar berita itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Di hadapan negeri kuno yang sunyi, pasukan klan Qin tak terkalahkan. Mereka tak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Mereka melompat ke tembok kota yang tinggi dan menerobos pertahanan musuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Melihat bahwa negara kuno akan ditaklukkan, tiga tetua yang kuat tiba-tiba muncul. Aura mereka menyebar ke seluruh alam semesta. Dengan teriakan, mereka menghancurkan gunung dan sungai. Pasukan klan Qin yang kuat jatuh di tempat dan banyak dari mereka terluka. Untungnya, pasukan klan Qin tidak mati. Hal ini membuat Qin si menghela napas lega. Dia segera berteriak, undang leluhur tua. Boom, Qin He menginjak tongkat Raja Suci dan muncul entah dari mana. Auranya tak tertandingi. Dia seperti orang tua yang abadi. Siapa yang berani melukai pasukan klan Qin ku? Sebutkan namamu. Tiga penasihat kekaisaran negara ada mau ada di sini. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menyerbu tanah suci negara kami? Ketiga tetua itu berteriak balik, jika kalian mengenali kami, cepat bawa pasukan kalian dan keluar dari sini. Kalau tidak, kami akan mengorbankan kalian semua. 558 Apa, sebuah negara seperti Rusia benar-benar memiliki tiga orang suci tingkat ketiga sebagai penasihat kekaisaran? Bagaimana mungkin, mata Qin He membelalak, dan dia juga terkejut dan bingung saat berkata, Aku merasakan bahwa kalian bertiga memiliki aura kuno, dan ada sedikit keakraban. Mungkinkah kalian adalah transformasi dari seorang teman lama? Dunia ini begitu luas. Bukankah wajar jika ada orang yang mirip? Ketiga lelaki tua itu tidak mengakui apapun. Oh, kalau begitu, bolehkah saya menanyakan tiga nama kalian? Untuk bisa mencapai level seperti itu, kau tidak boleh tidak bernama. Teriak Qin He lagi. Maaf, kami sudah terlalu tua. Kami lupa nama kami. Ketiga lelaki tua itu menolak menjawab. Huff, kalian bahkan tidak berani menyebutkan nama kalian. Kalian pasti pengecut. Hari ini, keluarga Qin Ku akan mewakili para prajurit Dragon Blood. Bangsa mau harus menang. Apakah kalian akan minggir atau tidak? Qin He sama sekali tidak takut di hadapan tiga orang suci. Sebaliknya, dia tampak lebih mendominasi. Dengan adanya kami di sini, kalian dari klan Qin tidak akan bisa bersikap sombong. Ketiga lelaki tua itu mengumpat. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Qin He tidak berani ceroboh. Dia segera memegang senjata suci di satu tangan dan tongkat bergigi serigala di tangan lainnya. Dengan dua senjata suci di tangannya, dia mengaktifkannya pada saat yang sama. Aura saling terkait, seperti runtuhnya Yin dan Yang, dan konvergensi kekacauan primordial. Itu sangat kuat. Kami juga, keempat sein tingkat kedua juga mengaktifkan senjata sein mereka pada saat yang sama. Mereka mendominasi dunia dan membentuk tiga pilar sein yang merusak dengan Qin He. Mereka terbang ke langit dengan kekuatan besar. Huff, sepertinya kita tidak bisa bersembunyi sama sekali. Ketiga lelaki tua itu mendesah tak berdaya. Mereka iri. Senjata sein terbaik lawan membuat mereka tidak berani menyembunyikan kekuatan mereka meskipun mereka ingin. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan terluka parah dan mati. Mereka tidak boleh ceroboh saat ini. Langit, bumi, Suan Huang, dewa perang kembali. Ketiga lelaki tua itu berteriak. Qin He kuno terbentuk. Mereka mengaktifkan senjata suci mereka. Aura mereka tak tertandingi dan sangat kuat. Suan Wu Hui, aku tahu itu kau. Kalian pecundang dari klan Suan Huang masih punya muka untuk menghentikan kami. Begitu tuan muda kami mengetahui hal ini, dia pasti akan menghukumu. Qin He menegur dengan marah. Huff, kebangkitan klan darah nagamu sebenarnya telah sampai di depan pintu negara ilahi Suan Huang kita. Jika kita tidak melakukan apapun, bukankah dunia akan menganggap kita mudah diganggu? Karena tidak dapat menyembunyikannya lagi, ketiga tetua itu langsung membantah. Jangan sebut-sebut Chen Jiu, bajingan itu. Kalau dia berani datang ke sini, kita hajar dia sampai orang tuannya tidak mengenalinya. Suan Wu Hui, kau tidak bisa menahannya lagi, bukan. Permaisurimu telah direnggut oleh tuan muda, dan kau telah ditekan dan dipermalukan. Jika kau ingin membalas dendam, katakan saja. Apa maksudmu dengan ambang pintumu? Apakah ini wilayahmu? Kemunculanmu saat ini merupakan provokasi terbesar bagi keluarga kami. Tidakkah kau tahu bahwa ini akan benar-benar membuat tuan muda kita marah? Teriak Kin He sekali lagi. Benar sekali. Kami ingin balas dendam. Jadi bagaimana? Suan Wu Hui berteriak tanpa ragu, apakah Chen Jiu marah atau tidak? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya tidak ingin dia bahagia. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya kita tidak punya pilihan selain bertarung hari ini. Bunuh. Kin He tidak membuang-buang kata lagi. Sambil memegang dua artefak suci, dia menyerang maju dengan cara satu lawan dua. Empat orang suci tingkat kedua mengikuti dari belakang, melawan tiga tetua klansuan. Gemuruh, saat senjata suci saling beradu, pertempuran itu tentu saja menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, lautan mengering dan bebatuan runtuh. Mundur, mundur cepat. Kin He memimpin dari bawah, berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan korban dalam keluarga. Senjata suci miliknya telah lama dipinjamkan kepada leluhur tua Kin He. Kin He adalah ahli dari sekte suci ketiga. Dengan sedikit gangguan, kekuatan yang bisa dilepaskannya jauh lebih besar dari miliknya. Multitasking, membelah jiwa. Meskipun Kin He adalah satu orang, saat ini dia seperti dua orang. Gerakan tubuh kiri dan kanannya sangat tidak konsisten, tetapi sangat terkoordinasi. Gemuruh, dengan meminjam kekuatan dari kedua belah pihak, dia benar-benar mengalahkan Suan Wu Hui dan Suan Wu Bian sampai-sampai mereka tidak bisa melawan sama sekali. Hal ini sangat mengejutkan keduanya. Kin He, kau orang tua, kemajuanmu akhir-akhir ini benar-benar mengerikan. Suan Wu Hui dulunya selalu menekan Kin He. Keduanya punya sejarah panjang dendam. Sekarang setelah dia ditekan oleh Kin He, dia sangat tidak senang. Setelah bertemu dengan seorang guru yang bijak, tentu saja aku akan berusaha sekuat tenaga. Aku bersumpah untuk bertarung sampai mati. Wajah Kin He dipenuhi dengan ketulusan. Dia tidak takut mati. Tekadnya tak terbatas. Dengan sifat keras kepala ini, dia tidak menyerah. Hampir mustahil untuk mengalahkannya. Klan Dragon Blood memang tidak mudah untuk dihadapi. Ekspresi Suan Wu Hui berubah. Kakak senior kedua, aku akan bertahan sebentar. Kau pergi dan bantu kakak senior menekan keempat orang itu dan mengambil senjata suci mereka. Kita akan segera mengakhiri ini. Baiklah. Meskipun Suan Wu Bian dipenuhi aura Buddha, saat ia mulai membunuh, ia sangat ganas. Ia dapat menghancurkan langit dan bumi dengan satu gerakan, dan juga sangat ganas. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kin He mengayunkan tongkatnya, menghancurkan langit dan bumi. Pengorbanan darah Suan Huang. Suan Wu Hui memuntahkan darah, menyebabkan tombak suci di tangannya meledak. Tombak itu melesat melintasi langit, menahan serangan Kin He sejenak. Membunuh adalah penderitaan. Bertarung adalah bencana. Bertobatlah dan selamatlah. Amitabha. Suan Wu Bian mengetuk ikan kayu itu, dan aura Buddha yang damai dan menenangkan turun. Aura itu langsung menggerogoti jiwa keempat orang suci tingkat kedua, dan meredakan pertempuran putus asam mereka. Minggir. Suan Wu Bian menyapu dan akhirnya menyapu keempat orang itu seperti belatung. Dia juga terkejut. Mengapa klan darah naga terasa tumbuh dengan pesat? Bagaimana mereka bisa tumbuh begitu cepat? Mereka berempat mungkin hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci tahap ketiga. Hati manusia itu baik hati dan tidak memiliki keinginan. Semoga berkah dari Buddha. Suan Wu Bian terus memukul ikan kayu itu, mempengaruhi semangat juang keempat orang itu. Semangat mereka mulai melemah. Kesempatan bagus. Memanfaatkan kesempatan itu, Suan Wu tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya berulang kali, membelah langit dan bumi, menghancurkan matahari dan bulan. Dengan suara ledakan, mereka berempat terluka parah dan jatuh ke tanah tandus. Ah, bunuh. Luka-luka serius itu memacu semangat juang mereka, menyebabkan mereka melayang ke langit sekali lagi. Namun, pada saat ini, aura Buddha turun, memengaruhi tubuh dan pikiran mereka sekali lagi, menyebabkan semangat juang mereka cepat memudar. Turun. Suan Wu mengayunkan pedangnya lagi, menjatuhkan mereka bertiga ke tanah dengan cara yang lebih agresif. Dia berkata dengan semangat tinggi, kalian hanyalah binatang buas yang telah disuntik dengan darah ayam. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk bersaing dengan suku kuning gelap kami? Ayo kita pergi dan ambil senjata suci mereka. Kakak ketiga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suan Wu Bian mengingatkan mereka. Keduanya turun dengan paksa, berniat untuk mengambil senjata suci. Begitu senjata suci direbut, keluarga Kin pasti akan kalah. Kin Si mengerutkan kening sambil menyaksikan pertempuran dari jauh. 559. Haha, aku sudah lama mengincar pedang ini. Sebaiknya kau nyahlah. Suan Wu Fa menendang seseorang dan merampas pedang itu. Ia hendak memaksa pedang itu berpindah tangan. Dermawan, janganlah tidak sabar. Kedamaian adalah berkah. Suan Wu Fa tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengetuk ikan kayu itu untuk menenangkan semua orang. Dia tidak ingin mereka mengacaukan segalanya. Pedang itu sudah ada pemiliknya. Tidak akan mudah untuk berpindah tangan. Namun, Suan Wu Fa adalah sein tingkat ketiga. Dia jauh lebih kuat daripada tetua klan Kin. Jika diberi waktu, dia mungkin akan berhasil. Bagaimanapun, senjata adalah benda mati. Begitu mereka merasakan Ki Suan Huang, mereka mungkin benar-benar akan menyerah. Terlebih lagi, pertempuran telah mencapai titik di mana Ki pedang telah rusak. Daya tahan roh senjata juga telah sangat berkurang. U, sebuah tekat yang kuat memasuki pedang dan beradu dengan tetua klan Kin. Dia begitu terguncang hingga batuk darah. Tidak, jangan berani-beraninya kau mengambil pedang langitku. Teriak si tetua, namun sia-sia. Huff, kalau bukan karena aku tidak ingin membunuh, aku pasti sudah mengambil pedang ini saat itu juga. Suan Wu Fa berkata dengan nada meremehkan. Ki Suan Huang kita memiliki daya tarik yang mematikan terhadap senjata. Menumbangkan senjata dewa adalah hal yang mudah. Ah, dengan teriakan, tetua klan Kin jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Pikirannya telah terluka parah. Bagus, akhirnya aku berhasil menghancurkan tekat lawan. Skai sabar, menyerah. Suan Wu Fa sangat gembira. Sambil menahan napas, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah, yang terciprat ke pedang. Pedang itu diwarnai darah, dan terlihat sangat suram dan mengerikan. Bajingan tua, jangan sombong. Kin He sangat marah. Tiba-tiba ia berubah menjadi seekor naga, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Kedua senjata Sein itu menekan Suan Wu Hui. Ia dalam bahaya besar, dan dapat dihancurkan kapan saja. Bos, cepatlah. Aku akan mati. Atas peringatan Suan Wu Hui, Suan Wu Fa tidak dapat menyelamatkan Suan Wu Hui tepat waktu. Gada Suan Wu Hui menghancurkan tubuh Suan Wu Fa menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Kaka ketiga. Pada saat ini, mata Suan Wu Fa memerah karena cemas. Dia mengangkat pedang kesayangannya dan menebas. Langit terbelah dan kekacauan purba menyembur keluar. Kekuatan sejatinya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Gemuruh, pertarungan Suan Wu Fa dan Qin He pun dimulai. Keduanya berimbang. Meskipun langit hancur, tetap saja belum ada pemenang yang jelas. He he, senjata suci kelas atas benar-benar kuat. Aku juga menginginkannya. Pada saat ini, Suan Wu Hui, yang telah merekonstruksi tubuh fisiknya, tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah tiga tetua keluarga Qin lainnya. Dalam mimpimu, meskipun ketiga tetua itu tidak mau, keinginan mereka ditekan oleh Suan Wu Bian. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Cek-cek, tombak penembak suci raja ini lumayan juga. Aku akan mengambilnya dengan berat hati. Sama seperti Suan Wu Fa, Suan Wu Hui juga dengan paksa merebut senjata suci tingkat atas dan menjadikannya miliknya. Sekarang giliranku. Aku tidak suka membunuh. Aku akan mengambil lonceng suci pelindung ini. Pada akhirnya, Suan Wu Bian tidak dapat menahan diri dan menyambar lonceng suci pelindung. Perubahan kepemilikan senjata sein kelas atas menyebabkan tiga tetua keluarga Qin muntah darah dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Situasi pertempuran telah berubah menjadi lebih buruk. Qin Shi sangat cemas. Hanya satu yang tersisa. Jika aku membawanya pulang sebagai piala, aku pasti akan dipuji oleh kaisar. Melihat senjata suci terakhir, Suan Wu Hui dan yang lainnya tidak dapat menahan diri dan merebutnya lagi. Senjata suci milik empat tetua alam kedua keluarga Qin telah sepenuhnya berganti pemilik. Tubuh dan pikiran mereka rusak, dan kekuatan tempur mereka telah sepenuhnya lenyap. Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan ini. Penasihat Kekaisaran tidak terkalahkan. Hidup penasihat Kekaisaran. Kerajaan Damau gempar. Mereka tidak menyangka ketiga penasihat Kekaisaran begitu kuat. Pada saat ini, moral sedang tinggi. Sudah waktunya untuk membunuh musuh. Kaisar Kerajaan Damau tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan pasukan untuk membuka gerbang kota dan melakukan serangan balik. Kalian semua, tetaplah di sini dengan patuh. Dengan sekali tebasan tombaknya, Suan Wu Hui membunuh puluhan ribu orang. Sebuah jurang tak berdasar muncul di depan Kerajaan Damau, yang secara efektif menghentikan serangan pasukan Kerajaan Damau. Penasihat Kekaisaran? Apa artinya ini? Sapuan tombak itu telah menyebabkan hati Kerajaan Damau menjadi dingin. Kaisar menatap penasihat Kekaisaran dengan tercengang, bertanya-tanya apakah mereka telah menembak ke arah yang salah. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Kembalilah. Teriak Suan Wu Hui dengan dingin, menyebabkan Kaisar Kerajaan Damau mundur dengan cemberut. Baguslah penasihat Kekaisaran negaranya membantunya dalam pertempuran. Namun, mereka tidak mengizinkannya keluar dan membunuh orang. Pertunjukan macam apa ini? Seseorang seharusnya tidak bertindak terlalu jauh dalam hidup. Meskipun Suan Wu Hui dan yang lainnya membenci Chen Ji-u, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Jika mereka membunuh pasukan keluarga Kin hari ini dan merampas senjata suci mereka, mereka pasti akan memprovokasi Chen Ji-u untuk melawan mereka sampai mati. Mereka secara naluriah takut pada pemuda yang pernah menekan Suan Huang. Namun, justru karena ketakutan inilah mereka tidak mau menerimanya. Bukankah itu hanya Chen Ji-u? Sekarang mereka sudah punya senjata Sein kelas atas. Kenapa kau tidak mencobanya lagi? Mari kita lihat apakah kami akan mengalahkanmu sampai kau mencari gigimu di tanah. Setan tua Kin, dasar orang tua berengsek. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tanpa ragu-ragu, Suan Wu Hui dan Suan Wu Bian segera bergabung dalam pertempuran dengan senjata suci tingkat tinggi mereka dan mulai menyerang Kin He. Gemuruh. Kekuatan tiga orang suci Suan Huang yang memegang senjata suci kelas atas benar-benar mengerikan. Meskipun kekuatan Kin He tak tertandingi, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Ada beberapa serangan yang tidak dapat ia lawan sama sekali. Di bawah pengepungan tiga orang tua, Kin He tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Sialan, kalian bertiga benar-benar berani merebut senjata suci kami. Tunggu saja, tuan muda kami pasti akan menguasai dunia dan menghukum kalian atas kejahatan kalian. Kin He mengumpat dengan enggan. Semangat juangnya masih belum tergoyahkan. Kakek tua, aku tidak percaya kau terbuat dari besi. Pilar surgawi suci, serangan kritis. Suan Wu Bian dan yang lainnya telah bertarung untuk waktu yang lama dan menjadi tidak sabar. Satu persatu, mereka mengeluarkan pilar surgawi suci mereka dan memasukkannya ke dalam senjata suci mereka. Mereka ingin bersaing dengan sumber asal Kin He. Hasil dari pertarungan mereka bertiga melawan satu orang sudah jelas. Dengan gemuruh yang keras, langit hancur. Setelah kekacauan utama meledak, tubuh Kin He penuh dengan lubang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Haha, ayo kita lakukan lagi dan tangkap orang tua itu hidup-hidup. Sambil tertawa bangga, Suan Wu Hui dan yang lainnya bersemangat saat mereka sekali lagi melancarkan serangan yang tak tertandingi. Tuan muda, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Wajah Kin He penuh dengan tekat. Jangan teriak-teriak, tidak ada gunanya bahkan jika tenggorokanmu patah. Bocah busuk itu, jika dia berani datang, kita pasti akan menghajarnya sampai dia ketakutan setengah mati. Dia bahkan harus berlutut di depan kita dan memanggil kita kakek. Suan Wu Hui dan yang lainnya sangat sombong dan kurang ajar. Begitukah? Pada saat itu, tawa dingin mengguncang seluruh tempat. 560. Sosok Chen Jiu bagaikan pagoda suci yang turun dari surga. Ia turun dengan anggun, keagungannya yang tiada taraf menerangi seluruh langit. Langit dan bumi bangga padanya, dan semua makhluk hidup beruntung karena dia. Saat dia muncul, Kaisarkinya yang tak tertandingi mengejutkan Suan Wu Hui dan dua tetua lainnya. Chen Jiu. Chen Jiu. Walaupun mereka belum bertarung, ketiga lelaki tua itu tahu dari pandangan Chen Jiu bahwa dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Benar? Ini aku. Apa kau tidak mengenaliku setelah beberapa hari? Chen Jiu mencibir. Siapa yang bilang kau akan memukulku sampai orang tuaku tidak mengenaliku? Dan kau ingin aku berlutut di tanah dan memanggilmu kakek? Itu aku. Jadi kenapa? Balas Suan Wu Hui. Suan Wu Hui, aku akan mengingat ini. Lebih baik kau berlutut di hadapanku nanti. Chen Jiu melotot ke arah tetua itu. Siapa Suan Wu Hui? Aku tidak mengenalnya. Chen Jiu, berikan aku nyawamu. Suan Wu Hui menolak untuk mengakui apapun. Dia menusukkan tombaknya ke Chen Jiu. Langit retak, dan Yin dan Yang menyatu. Alam suci terkunci di depan mereka dan meledak. Gemuruh. Tombak dewa penembak raja menunjukkan sisi kuatnya. Bahkan seing tingkat ketiga biasa akan dikalahkan olehnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup atau mati. Namun, saat Suan Wu Hui merasa puas, sebuah tangan raksasa merobek kekacauan akibat ledakan itu. Sosok kaisar dewa Chen Jiu lolos tanpa bisa dihentikan. Dia menatap Suan Wu Hui dengan dingin dan berteriak. Apakah menurutmu mencuri senjata suci kami sudah cukup? Sampah akan selalu menjadi sampah. Kau tidak akan pernah layak. Keluar dari sini. Boom, sebuah pukulan dilontarkan, dan seekor naga sejati meraung. Pukulan itu langsung menciptakan seekor naga sejati yang dapat menelan dunia. Suan Wu Hui mengangkat tombaknya, tetapi ia tidak dapat menahan serangan sebesar itu. Ia mundur dalam sekejap dan terbanting ke tanah. Tidak bagus. Anak ini adalah reinkarnasi iblis. Ayo kita serang dia bersama-sama. Ekspresi Suan Wu Fa dan Suan Wu Bian berubah. Mereka tidak berani ragu dan menyerang bersama. Salah satu dari mereka memegang Skysaber dan membelah alam semesta. Yang lain memegang Guardians Holy Bell dan mengguncang alam semesta. Dengan keganasan yang tak tertandingi, mereka menekan Chen Jiu. Tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua sampah. Chen Jiu bergerak ke kiri dan kanan, tangan kirinya mengangkat langit sementara tangan kanannya meninju ke segala arah. Aura seorang penguasa tidak salah lagi. Aura-nya saja sudah cukup untuk membuat kedua lelaki tua itu terengah-engah. Boom! Boom! Dia sama sekali bukan tandingan Chen Jiu. Sekarang setelah dia naik ke level ke-6 alam Grandmaster, dia memiliki kekuatan Sein level ke-2. Garis keturunannya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melawan Sein level ke-3. Meskipun pihak lain memiliki senjata suci tingkat atas, Chen Jiu juga memiliki senjata suci tingkat atas. Tubuhnya, yang telah dipelihara oleh naga ilahi berulang kali, dipenuhi dengan kekerasan yang tak terbatas. Ketika dia mengungkapkan sedikit kekuatan ilahinya, membunuh ketiga tetua itu adalah hal yang mudah. Dalam satu kali serangan, dua ledakan terdengar. Suan Wubian dan yang lainnya tak terhindarkan dipukul ke tanah oleh Chen Jiu. Itu sangat memalukan. Tidak, pengapian esensi darah, kipertempuran Suan Huang, satu pilar surga suci. Ketiga lelaki tua itu mengamuk. Masing-masing dari mereka memegang senjata suci. Mereka sekuat dewa kuno yang dapat membelah langit dan bumi. Mereka melesat dari tanah ke udara, aura mereka membumbung tinggi ke langit dan menerobos alam semesta. Banyak orang gemetar ketakutan, tidak mampu beradaptasi. Boom, sayangnya, sosok di langit itu seperti dewa ilahi. Tidak peduli seberapa kuat dewa kuno itu, dia masih kalah darinya. Dia melambaikan tinjunya dan menyapu lapangan. Tidak peduli seberapa kuat dewa kuno itu, dia masih kalah darinya. Bagus, tuan muda, kerja bagus. Jangan biarkan mereka pergi. Tak satupun dari mereka orang baik. Sang pengawas bertepuk tangan. Bunuh, Suan Wu Hui dan yang lainnya bertarung dengan semakin berani. Mereka tidak percaya pada kejahatan dan ingin menekan Chen Ji-u dengan paksa. Boom, sayangnya, mereka pergi secepat mereka datang. Chen Ji-u menyerang ketiga lelaki tua itu seolah-olah dia sedang memukul lalat dan nyamuk. Dia benar-benar mempermainkan mereka. Setelah beberapa saat, jubah tempur ketiga lelaki tua itu rusak. Hidung mereka berdarah dan wajah mereka bengkak. Gigi dan rambut mereka rontok. Sungguh menyedihkan. Haha, Suan Wu Hui, cepatlah buang air kecil dan lihatlah dirimu sendiri. Siapa di antara kalian yang tidak bisa mengenali ayah dan ibumu sendiri sekarang? Sang pengawas mengejek, menyebabkan pasukan itu memberontak. Mereka semua tertawa dan mengumpat. Seorang pejuang bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Chen Ji-u, kita akan bertemu lagi di masa depan. Akhirnya, ketiga lelaki tua itu, yang tahu bahwa mereka bukan tandingan Chen Ji-u, memutuskan untuk mundur. Huff, kau mencuri senjata suciku dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja karena kau mau. Chen Ji-u memarahi dengan dingin. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang itu dapat membelah langit dan bumi, menembus alam semesta. Pedang itu menekan kepala ketiga lelaki tua itu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Boom, ketiga lelaki tua itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka tetap tidak dapat menahan serangan yang tak tertandingi ini. Tubuh mereka meledak, dan mereka semua jatuh ke tanah dengan luka parah, terengah-engah. Serahkan senjata suci itu, kau tidak pantas memilikinya. Chen Ji-u melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dengan tekad dan kekuatannya yang kuat, dia langsung mengambil senjata suci, menyebabkan ketiga lelaki tua itu muntah darah. Luka-luka mereka semakin parah. Penjaga, eksekusi tiga guru kerajaan ini sebagai pencegah bagi raja negeri lain. Chen Ji-u tidak melambat dan segera memberikan perintah tegas. Tidak, Chen Ji-u, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu tahu siapa kami? Kalian tidak bisa membunuh kami. Pada saat ini, wajah ketiga lelaki tua itu menjadi pucat. Mereka sangat cemas. Mereka sudah bijak sejak lama. Jika mereka mati di sini tanpa meninggalkan nama, Suan Wu Hui dan yang lainnya akan menyesalinya sampai mati. Siapa kamu? Bukankah kalian bertiga adalah penasihat kekaisaran dari negara kecil ini? Apakah kalian orang terkenal? Chen Ji-u mengejek dengan wajah penuh penghinaan. Tidak, Chen Ji-u, kamu salah paham. Kami bukan penasihat kekaisaran mereka. Kami adalah kenalan lamamu. Kami adalah tiga tetua agung dari keluarga Suan Huang, Suan Wu Hui, Suan Wu Bian, dan Suan Wu Hui. Meski ketiganya cemberut, mereka buru-buru menyebutkan identitas mereka. Berharap Chen Ji-u akan berbelas kasih. Omong kosong, jangan berani-beraninya kau berpura-pura menjadi tiga tetua agung keluarga Suan Huang. Kau jelas-jelas menyangkalnya tadi. Sekarang kau ingin menggunakan ini untuk menipuku agar bisa bertahan hidup. Apakah kau pikir aku bodoh? Chen Ji-u menegur, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Lagi pula, keluarga Suan Huang berhubungan baik dengan klan darah naga kita. Mengapa mereka datang untuk menghentikan pasukan darah nagaku? Ini, pada saat ini, ekspresi Suan Wu Hui dan yang lainnya seburuk seperti mereka telah memakan lalat mati. Berhubungan baik denganmu. Kami musuhmu. Meskipun mereka tahu Chen Ji-u berpura-pura bodoh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa buru-buru melepaskan beberapa Suan Huang Ki dan berkata, Chen Ji-u, lihat Suan Huang Ki kami. Identitas kami dikonfirmasi tanpa keraguan. Oh, betapa murninya Suan Huang Ki. Jadi kalian benar-benar tiga tetua agung dari keluarga Suan Huang. Melihat Suan Huang Ki, Chen Ji-u agak memercayai mereka, tetapi dia juga menjadi marah. Bagus, keluarga Suan Huangmu sebenarnya ingin diam-diam memulai perang dengan kekaisaran darah naga kita. Apakah menurutmu kita mudah diganggu? Hai, para pria, korbankan ketiganya untukku. Aku akan menggunakan mereka untuk menggemparkan seluruh langit dan bumi. Terima kasih.